2006 sih, jadi kita sekarang sudah one of the largest software and IT services company. Ini klien-klien kita yang di Indonesia, jadi ada banking, ada PTPN, bank, sinarmas, bank mandiri, insurance, ORIX. Kalau di ini Ruang Negeri sih Rebonds, Rebonds yang di Indonesia itu e-commerce, luxury, fashion, terus ada Unilever, ada non-profit juga, first media, Sophie Paris itu fashion, ada BUMN juga, PDAM, Pas Komnas, terus ada United Tractors, Nutrifood, jadi ini klien-klien kita. Ojek juga kita ngerjain sedikit. Jadi ini ofis kita di Bandung ya, ada meja biliar, sekarang sih ada meja pingpong juga. Jadi kita sekarang memang karena di mana sangat besar, kita juga hiring terus, jadi kita akhir tahun ini bisa sampai 300 orang. Nah kita juga punya training company sendiri gitu, makanya saya berada di sini karena kita bekerjasama dengan ITrain Asia, jadi kita bakal deliver training ITrain certified di Bandung. Jadi kita punya tempat sendiri di Bandung, kita juga bakal expand di sana, jadi kita namanya Geek Spam, jadi peternakan programmer gitu. Jadi kita bakal menternak seribu programmer di 2017, jadi kita kapasitasnya satu bulan sekitar 80-100 programmer gitu. Jadi kalau yang ITrain itu untuk yang advance, ya kita ada yang basic, kalau basic trainingnya gratis, gratis, tapi harus mau disalurkan ke klien Geek Spam. Kebanyakan klien Geek Spam ya masih sister company-nya Geek Spam, contohnya WGS tadi gitu. Dan kita, gimana sih kita bisa ini, karena kita kan, saya kan partneran juga sama yang punya komunitas warnen, jadi dari komunitas, kita bakal coba cari training. Bahkan kita mau nyoba, karena SMK itu kan udah pasti, eh udah terbukti bisa jadi programmer SMK. Kalau SMA saya mau nyoba. Jadi, SMA ini asal matematikannya bagus, tapi dia nggak punya duit kuliah nih. Nah, saya pengen ngasih social impact lah gitu ya. Jadi lu nggak punya duit kuliah, gua training in coding, kalau lulus, lu bisa bekerja. Jadi saya sih kebayangannya sederhana banget, dari dia nggak punya uang buat kuliah, dalam 2-3 tahun gajinya bisa 7 juta. Luar biasa banget gitu kan. Saya cerita gini ke pendeta, ke gereja, wah pendetanya sampai, ah saya juga mau jadi programmer, kalau gitu katanya. Jadi maka kita kerjasama dengan Yayasan Gereja di Bandung. Tapi udah gitu dia, sorry, aduh saya nggak usah. Jadi buat talent, kita jadi ada beberapa channel. Jadi kalau WGS itu kita fokus ke self-branding distribution gitu ya. Jadi kita butuh project manager, tech solution consultant. Terus kalau Kiranatama, kita yang ke luar negeri. Kalau smooth, kita lagi positioningnya, freelance developers kayak Odes gitu. Kalau kalian tahu Odes. Jadi kalian nih yang mahasiswa nih, kalau mau dapet dolar, nggak usah kerja di Indonesia, nggak usah kerja, juga bisa. Kerja di rumah, jadi freelancer. Ke Odes. Ke Odes bisa 1 jam, bisa 15 dolar. Bayangin 200 ribu sejam. Hanya perlu kerja 20 jam sebulan, sama dengan gaji 4 juta gitu kan. Jadi freelancer juga satu sebuah pilihan karir ya dalam hidup gitu ya. Geekspam, jadi Geekspam kita bukan hanya nge-supply ke sister company, rencananya ya ke Jakarta sama bahkan perusahaan di luar negeri. Nah kalau FC, kita bakal, karena saya kan jualan software juga nih, bukan cuma jualan servis. Saya jualan software ke perusahaan kelas menengah. Nah saya bakal buka di kota-kota tier 2 dan tier 3. Bukan hanya Bandung, Medan, Surabaya, tapi sampai ke Tasik, Garut, segala macam. Jadi kalau kalian ada yang orang Tasik atau orang Garut misalnya, selama ini harus kerja di Jakarta, karena di Tasik atau Garut tidak ada lowongan pekerjaan programmer. Padahal anak istri di sana, mau KPR rumah juga lebih murah di sana gitu kan. Di Jakarta mana bisa. Nah, jadi kalau kita bisa bikin lowongan pekerjaan programmer di Tasik atau Garut, kalau menurut saya sebuah social impact juga. Kalau AplifLab, kita outsourcing ke luar negeri, tapi yang senior programmer saja. Jadi hanya yang lima tahun experience gitu. Jadi misi kita jelas adalah wealth creation, knowledge transfer, job creation, sama making Indonesia great. Wealth creation. Jadi ini mah cerita mungkin tau ya software is eating the world. Kata Mark Anderson. Software is eating the world. Jadi maksudnya apa sih? Jadi kayak Airbnb. Airbnb. Airbnb mengancam hotel. Uber mengancam perusahaan taksi misalnya ya. Amazon ini bisa, udah bisa deliver pake drone gitu kan. Mengancam orang yang ngenterin barang. Terus nanti ada robot bisa masak segala macem. Mengancam pembantu gitu kan. Jadi itunya software is eating the world. Jadi bukan hanya software. Maksudnya termasuk hardware, robot segala macem is eating the world gitu kan. Jadi kalau kata orang Cina mah, crisis itu adalah danger dan opportunity. Jadi hal-hal software is eating the world ini, danger iya, opportunity iya gitu ya. Kalau danger, buat orang-orang yang gak siap, misalnya si bapak ini, ya nanti lama-lama dia hilang itu digantikan robot. Terus tadinya dia supir, supir bluebird, lama-lama jadi supir gojek gitu kan. Tadinya, tadinya dapet gaji bulanan, dapet THR. Sekarang karena bluebird di ancam gojek, akhirnya pekerjaannya hilang, menjadi freelancer. Tidak ada jaminan hidup lagi gitu kan. Bagi yang tidak siap, ini menjadi danger. Ya, ini data dari internet, 47% of all jobs in the US are not, are at least of the automated. Dan 40% lagi jadi freelancer gitu, bukan lagi mendapatkan THR yang DHL gitu. Tapi bagi yang siap, itu tuh sebuah opportunity ya. Contoh, Airbnb tadi ya, Airbnb itu gak punya hotel sama sekali, gak punya satu kamar pun. Tapi valuation-nya lebih besar daripada Hilton, yang udah 100 tahun, ya. Udah punya hotel banyak pisang gitu kan. Dan punya Paris Hilton gitu. Nah, jadi luar biasa gitu kan. Jadi intinya, kita bisa benefit atau menjadi fit, bisa menjadi korban. Kedua, knowledge transfer. Jadi, sekarang kan banyak ya foreign investor, segala macem. Jadi kita, intinya kalau kita bekerja dengan perusahaan luar negeri, misalnya outsourcing gitu ya, sebetulnya kita membuktikan bahwa kita tuh bisa. Dan kita mendapatkan knowledge transfer dari sana. Jadi kita, intinya, kita bukan cuma outsource nih. Saya punya klien orang, orang Belgia, orang Australia. Puas dia sama orang Indonesia. Akhirnya buka sendiri di Bandung. Buka sendiri. Satu lagi buka di Jogja gitu kan. Padahal tadinya dia sama sekali. Dengan Indonesia tuh gak tau gitu. Taunya Bali gitu kan. Tapi sejak kerja sama saya, dia tau orang Indonesia tuh hebat juga gitu kan. Tapi kenapa kita selama ini gak pernah kedengeran gitu kan. Kalau orang India udah ketauan nih, orang India tuh jago. Jadi, software outsourcing gitu kan, jago coding gitu ya. Kalau Indonesia gak ada. Di luar negeri kita ketauannya pembantunya gitu. Di Singapura tuh Indonesia ekspor pembantu gitu kan. Di Hongkong ekspor pembantu. Kalau orang India di Silicon Valley bejibun. Di mana-mana orang India programmer semua, luar biasa kan. Jadi, kita bisa gak sih merubah mindsetnya gitu. Bukan jadi pembantu, tapi programmer gitu kan. Nah, jadi kita sih pengen. Nah, ini kita pengen ngebangun gitu ya. Jadi, kita pengen invite perusahaan luar negeri. Ya, lu puas outsourcing, mau punya karyawan developer sih, silahkan. Buka di Bandung gitu. Jadi, saya pengen kayak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan bikin yang gede, saya bikin yang kecilnya gitu. Nah, jadi job creation. Jadi, tech job is one of the most alluring for the young. Jadi, memang sangat menarik gitu ya. Banyak mungkin papa maunya punya toko, juga gak mau diterusin. Udahlah, lu pengen nge-programmer aja, pengen bikin startup aja gitu. Jadi, memang sangat menarik gitu ya. Jadi, kita ada partner sama universitas, sama workshop-workshop ke universitas juga. Jadi, kita pengen nge-educate gitu kan. Bahwa memang berkarir di dunia teknologi ini bagus gitu. Pilihan kalian kan ada beberapa ya. Pertama, kalian mau bikin startup sendiri. Begitu lulus, langsung bikin startup sendiri. Wah, ngeliat orang lain dapat funding segala macem. Jadi, kapita gitu kan. Mau bikin startup sendiri atau mau kerja dulu? Mau kerja dulu, baru bikin startup. Ya, boleh juga. Kerja dulu bikin startup. Cross and console juga ada gitu ya. Kalau baru lulus, kalian belum punya istri. Belum punya anak. Jadi, kehidupannya masih sangat murah gitu kan. Makan indomie tiap hari juga bisa. Mati ya. Tidak perlu memuaskan istri gitu kan. Jadi, bikin startup, dadah juga terdenawan gitu. Gak ada masalah gitu. Tapi, di sisi lain, kalau kalian kerja dulu ya. Kalian mendapatkan vertical domain knowledge. Jadi, misalnya kalian bekerja dulu di perusahaan A. Yang bergerak di industri A. Setelah kalian kerja, kalian mendapatkan networknya. Metahu domain knowledge-nya gitu kan. Contoh, CEO-nya salesforce.com. Bekas kerja di Orenco. Dia bekas megang si AM. Makanya bisa bikin salesforce. Kalau kalian gak pernah kerja dulu. Langsung dari kuliah bikin startup. Bikinnya gitu-gitu lagi. Nyari restoran. Nyari pacar gitu kan. Cap-nya begitu-begitu lagi gitu. Karena tidak ada domain knowledge. Jadi, ada pros and cons-nya gitu kan. Sama juga dengan berbisnis. Pilihannya, kalian mau menambang emas. Atau mau menjual paculnya gitu. Ya, gak ada salahnya jual paculnya juga. Jual pacul, seorang lain yang menambang gitu kan. Gak ada masalah gitu. Cuman memang ya lebih seksi menjadi penambang emas. Dibanding menjual pacul. Maksud saya, menjual pacul adalah menjadi software house ya. Menjadi software house bikinin buat orang. Orang lain yang berperang gitu kan. Atau istilah kerennya menjadi arms dealer gitu. Kita menjadi pedagang senjata dan pedagang. Pedagang senjata dan soldier. Soldier and weapon gitu. Orang lain yang berperang digital warfarenya gitu. Jadi memang ada pilihan yang mau bikin startup sendiri. Atau mau bikin software house. Jadi ini memang contoh success story. Orang yang dari saya, misalnya yang paling atas. Niko, Niko itu dari SMK. Dia tidak ada biaya kuliah, sekarang punya software house sendiri. Asrul, Asrul ini juga ya tadinya kerja di saya. Sekarang jadi kerja jadi punya posisi tinggi di Gojek. Iknat dari saya, sekarang kerja di luar negeri. Di Itali, di Jepang. Nah ini saya bukan meniru Donald Trump. Apanya making Indonesia great gitu ya. Jadi tadi saya bilang ya. Kita diketahui dari luar negeri itu ekspor made gitu. Tapi kita punya huge human resource. Katanya kita punya gold demography. Tapi kenyataannya gitu ya. Ini di India itu satu perusahaan 100 ribu programmer. Di Vietnam yang populasinya lebih kecil dari kita. 10 ribu programmer. Di Indonesia paling gede 300 programmer. Jadi kita memang masih ketinggalan jauh banget. Sementara pasar itu membutuhkan gitu ya. Jadi sekali lagi. Apa yang dilakukan I-Train ini bagus gitu. Karena saya melihat demand lebih gede dari supply sekarang. Jadi ini kata koran. The new literacy is reading, writing, arithmetic, and coding. Jadi bukan cuma baca tulisan matematika lagi. Jadi anak kecil harus diajarin coding. Karena masa depannya adalah. Poding gitu. Kalau enggak nanti dia dikalahkan robot gitu. Kalau dia kerja bikin robotnya dia aman gitu kan. Kayak di salam pasiswa sana. Orang-orang itu. Orang-orang yang kerja di Google tuh kayak raya. Gajinya gede. Dianterin pakai bus. Busnya ada wifi gitu kan. Bus khusus Google gitu kan. Tapi sementara orang-orang yang enggak bekerja di perusahaan teknologi. Dia tagihan sewa rumahnya tambah mahal. Terpaksa makin ke pinggir kota, makin ke pinggir kota gitu kan. Jadi maksud saya kita harus ngajarin anak-anak kita bisa coding. Karena ini masa depannya di sini. Jadi ini kata Walt Disney is kind of fun to do the impossible. Oke. Itu aja dari saya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Sementara di Bandung doang. Sementara di Bandung doang. Tapi enak-kan sekalian main. Bener, nanti dicariin tempat kosnya dicariin. Ya, iya pun. Hah? Gratis. Eh, enggak, kosnya bayar dong. Sembulan gratis. Tapi harus mau disalurkan. Maksudnya harus mau kerja. Kalau misalnya, ini kan lagi berjaya kan. Dibuka, sebulan kesana. Iya. Tapi jadi sekiranya sekiranya? Kerjanya, kira-kira nggak boleh. Oh. Harus bekerja. Di Bandung juga? Kerja mah di awal di Bandung. Tapi kalau udah dipercaya di rumah boleh. Di Jakarta boleh. Kita di Jakarta ada kantor sih. Kalau mau bisa. Ada, di peluih. Nah. Gitu. Jadi ke geekspam.com nanti ada orangnya. Nanti cek kos dicariin nggak apa-apa sebenar. Banyak jenis tempat-tempat memang tempat anak kuliah di Universitas Maranata sebelahnya. Oh, Maranata. Maranata sebelahnya. Bapak? Ada lagi? Ya. Kalau di luar negeri mah, cuma nyewa orang aja, Pak. Problem juga? Iya. Sebetulnya sih, kalau kita bisa, pasti dibutuhkan juga. Misalnya data, data saintis pasti dibutuhkan juga. Sistem admin, karena gini, kalau dari luar negeri, mau nge-outsource itu, dia kalau yang besar pasti udah ke India. Kalau yang kecil-kecil itu, biasanya startup-startup gitu, dia udah belum gitu mikirin, oh gue harus sistem admin, ini pokoknya mah, gue hire backend programmer, harus bisa dikit-dikit lah servernya gitu. Itu, Pak. Udah, saya. Ya. Kan sekarang ini industri kreatif kan itu banyak program. dan kata disini, di universiti kan itu ada artinya misalnya lulusan di universiti, keluarganya ada PHB atau apa itu butuhnya go-in, memang ketika ada high-trend itu membangun yang sebeginya kalau tes kelapa ini dilakukan, itu lebih marah dengan artinya jadi memang harus ada training lagi, jadi habis keluar dari universitas itu tidak industri ready jadi makanya ada training itu satu bulan itu jadi misalnya PHB, diajarin PHB kan sementara di industri kan bukan PHB mungkin harus sudah spesifik ke framework tertentu, misalnya Laravel atau Falcon atau apa gitu kan sementara universitas itu tidak ngajarin jadi memang harus ada training lagi memang satu bulan ini pakai japanya lebih gampang terima kasih terima kasih terima kasih kalau pengajarnya diundakan orang yang baru kan bisa terima kasih dan mereka itu tidak melakukan buangaran, kemudian itu tidak, mereka tidak melakukan sesuatu bisa fleksibel lah kadang kita juga atau perusahaan ngilip tapi tidak sebelah sebulan mungkin ini mah bisa langsung ke latih bisa ini kan latih Jakartanya Pak, ini Pak Andi kalau saya, kalau yang mau setengah riburan, nah saya di Bandung pulangnya dapat oleh-oleh ya? pulangnya dapat oleh Bandung oleh-oleh cari sendiri udah ya? pulang, pulang, pulang pulang, pulang, pulang ada yang lainnya?